Nah, dalam usia 4 tahun, tadi mendapatkan penghargaan Muri ya, usia merekod di Indonesia, waktu itu apa yang dites oleh Muri? Dari tes Murinya, Gerson harus bisa lagu 1, 2, 3, 4, 5, padahal dia nggak tahu lagu tersebut. Tapi dia bisa main? Iya, dia cuma istrinya aja yang jalan, tapi ya bisa. Jadi Gerson udah pernah main di mana aja sih? Yang Gerson ingat di mana? Di mall. Di mall. Nah, disini ada Mas Gilang Ramadan. Ini menarik karena di sekolah Anda kenapa seumur Gerson yang baru 2 tahun Anda terima? Sebenarnya umur berapa anak-anak sebaiknya berlatih drum sih? Ya, sebetulnya kalau saya melihatnya sekarang ini, zaman sekarang ini, seharusnya kalau memang lebih spesifik gitu ingin menjadi musisi, seharusnya sedini mungkin gitu. Sedini mungkin ya, mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun lah. Karena alat tersebut memang, alat drum itu memang membutuhkan tenaga gitu untuk dimainkan. Tapi saya rasa sedini mungkin si anak ini diberikan pembelajaran segala jenis ritem gitu. Karena apabila seseorang ingin bermain musik harus mengenal ritem terlebih dahulu. Dan memang kalau seandainya anak kecil itu kalau umur 2 sampai 5 tahun, bermanfaatnya bukan saja hanya dia akan bisa main drum, tapi bisa menambah IQ-nya 7%. Main drum bisa meningkatkan IQ 7%? Iya, betul. Itu sudah ada research-nya ya? Iya, sudah ada research-nya di Sweden pada saat itu. Jadi ada yang dimasukin ke ruangan drama, ada yang dimasukin ke ruangan vokal, lantas dimasukin ke ruangan drum. Mungkin karena tubuhnya semuanya bergerak, lantas dia harus mengikuti irama-irama, sehingga ada yang motoriknya, yang efeknya ke jaringan-jaringan. Itu manfaat dari bermain drum. Iya, betul. Nah, katanya drum juga bisa sebagai terapi ya? Iya, betul. Kalau sekarang ini saya diselidiki terus, terutama saya juga research, karena saya cita-citanya pada saat itu, apa sih maknanya, manfaatnya bermain drum gitu. Bukan konteksnya kepada mereka yang ingin menjadi profesional drummer saja, tapi konteksnya kepada anak-anak kecil, bisa terapi, lantas kepada anak-anak mungkin yang ada autis, yang kayak gitu-gitu, kami sedang menyelidiki terus, nantas ada kepada bapak-bapak yang stroke juga, kami sedang menyelidiki terus. Jadi karena memang saya dari awal memang menyelidiki manfaatnya bermain drum ini apa saja gitu. Ternyata banyak sekali manfaatnya, karena kami mempunyai slogannya, olah rasa, olah raga, olah jiwa gitu. Drum itu ya? Jadi harapan Anda terhadap Gerson apa? Tentunya harapan saya mungkin akan lebih mahir dari saya nantinya. Iya.